Hai balik sama gue di pernah ngebunyi nah bagaimana jadi di channel ini kita akan berbicara lagi tentang gimana sih cara memaksimalkan C3 gue masih bikin guide tentang X3 karena X3 ini banyak sekali banyak sekali yang minta jadi guide-nya adalah gimana cara kita mengambil foto panoramik nah panoramik itu kayak gimana sih panoramik itu kalau misalkan kita di alam luas ya eh tapi sebelum kita lanjut gue pengen ngasih sesuatu dulu je kayak lupa aja ya itulah intro dulu kita itu dulu berangkat Oke gimana intronya jadi gitu ya jadi gue kembali menjelaskan sebenarnya foto panoramik itu kalau misalkan kita ke jalan-jalan gitu ya terus ada foto gunung pantai bukit atau kadang foto-foto tentang ruangan atau apa dan segala macam jadi foto panoramik itu kita mengambil beberapa frame 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 dan kita gabungkan menjadi satu nah cuman kalau itu teks time kalau kita pakai kamera biasa sedangkan di Fujifilm X3 ini kita udah punya fitur canggih itu buat bikin foto panoramik jadi foto panoramiknya kayak gimana sih caranya Oke kita langsung berangkat menuju tutorialnya berangkat Oke kita dalam Fujifilm X3-nya jadi kalau kalian lihat yang disini modenya kita akan pakai mode yang si ADV alias advance kalau kalian lihat disini advance nah kita bisa tekan menu pada saat kita tekan menu eh sorry ya advance mode kita tekan kita tekan menu disini ada menu ya Nah kita bisa pilih antara ini advance filter nanti aku jelasin sebenarnya teman-teman kayak mau pakai warna apa sih gimana gitu nah bawahnya ada panorama bro nah panorama ini kita bisa pakai nah ini adalah mode panoramanya jadi kita bisa pakai angle-nya mau dari ini akan sorry sorry angle-nya motion panorama nah ini kita bisa pilih dua yang kedua Direction Direction bisa kita kenan ke kiri kiri ke kanan atau atas ke bawah atas ke bawah itu musuhnya buat apa ya kalau misalkan kita mau foto langit kita coba aja jadi kita bikin anglenya kiri ke kanan jadi ini gua posisinya lagi di dalam ruangan kita coba aja jadi kalian harus perlu tekan sekali oke ini hasilnya jadi kalau kalian sudah dapat fotonya ini adalah hasilnya kalian bisa lihat play play ini sebenarnya kan tadi gua agak shaki-shaki gitu ya udah shaki-shaki itu cuman disini dia si kameranya ini kayak nge-slide ke kiri ke kanan gua pulang lagi playnya ini nge-slide dari kiri ke kanan ini adalah hasil foto panoramik yang gua ambil dari kamera video film x3 nah kalian bisa setting-set sendiri kita sorry kalian bisa main-main sendiri lah kayak gimana baiknya cuman gua saranin kalau foto panoramik itu lebih baik kita dipakai di vokal yang paling pendek karena apa karena vokal yang paling pendek itu biasanya kita paling gampang kalau kalian fotonya dari dari vokal yang paling jauh misalkan kayak gini ya enggak ada yang salah sih cuman tuh dia biasanya kalau nggak selain dia akan stop terakhir nah dia akan lebih susah ngambil karena kalian harus memastikan semua itu ada inline di tengah sini ya makanya kita pakai vokal yang pendek aja vokal yang pendek juga mengambil kalau kalian lihat ini gedung atas sama bawah ketangkap kalau gua kalau yang panjang dia cuman dapet yang di depan jadi pendek ini lebih baik karena misalkan dia bisa capture jauh lebih banyak pemandangan emang tujuannya buat landscape buat pemandangan gitu jadi semoga berguna tips kali ini teman-teman semoga semakin ahli memakai x3 nya jangan lupa di subscribe subscribe dulu kalau belum subscribe nah terima kasih yang udah subscribe yang sebelumnya udah subscribe sampai ketemu di video video selanjutnya selamat menikmati